Sementara itu pemirsa, para peserta yang ikut dalam kuis Ki Hajar ini akan beradu kompetensi dengan menjawab 20 soal secara acak yang berisikan materi, perupa teks, dan video. Peserta terbaik nantinya akan dibawa pihak Pustekom ke Jakarta. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan tahapan kuis yang diikuti sebanyak 150 orang peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Para peserta yang akan ikut nantinya akan mengikuti berbagai tahapan mulai dari registrasi dan log ini hingga menjawab semua soal dengan total 20 soal yang disediakan secara acak yang berisikan materi yang pernah dipelajari oleh peserta didik dalam bentuk teks dan video yang diselenggarakan di ruang multimedia SMP Negeri 1 Bintang. Bagi peserta yang mampu menyelesaikan soal yang diberikan dengan cepat dan tepat nantinya, satu yang terbaik dari setiap jenjang akan dibawa ke Jakarta. Namun sebelum itu, tiga besar yang terbaik dari masing-masing jenjang akan diuji kembali untuk mendapatkan satu orang paling terbaik yang nantinya akan dibawa ke Jakarta. Selama dua hari ke depan, mulai hari ini tanggal 17 dan besok tanggal 14, akan berlangsung ke segi hajar tingkat provinsi yang kebetulan sekarang diadakan di Kabupaten Bintang. Kira-kira peserta ada 150 dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Tahapannya adalah anak-anak meregistrasi dari panditia, kemudian mereka akan secara berjenjang, bergelombang, akan memasuki ruang sida ini. Kemudian mereka akan registrasi dan juga daftar, kemudian login dan menjawab soalnya sebanyak 20 soal. Yang di dalamnya ada soal teks dan juga soal video. Nah, semua mereka sudah pernah pelajari di sekolah, sebanyak 20 soal. Nah, intinya adalah siapa tepat, biarlah yang berlombang. Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Bintang mengabarkan.